Hai, halo, selamat pagi. Kembali di perkuliahan MOUC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di materi ke-10 yang terkait tentang evolusi bumi sepanjang waktu geologi. Kali ini kita berada di bagian yang terakhir dari materi yang ke-10 ini, yaitu di era Kenozoikum. Sebagai eranya atau era kejayaan dari mamalia. Jadi, era Kenozoikum ini dimulai setelah eksting atau punahnya dari dinosaurus yang diperkirakan di umur 65 juta tahun yang lalu. Nah, dari 65 juta tahun yang lalu muncullah yang kita sebut sebagai periode, salah satu periode tadi ya. Jadi, era Kenozoikum ini dibagi menjadi dua, yaitu durasinya juga tidak sama ya, di mana di dalam kedua tersebut ada periode tersier dan periode quarter. Interaksi lempeng selama era Kenozoikum ini menyebabkan banyak peristiwa, pembentukan gunung, vulkanisme, dan gempa bumi di bagian barat dari Amerika. Karena ini kita membahas tentang Kenozoik di Amerika bagian utara. Nah, jadi kehidupan di era Kenozoikum, di sini yang dominan ada dua. Yang pertama adalah mamalia, yang kedua adalah tumbuhan berkeping tertutup atau berbiji tertutup. Mamalia adalah hewan yang syaratnya harus melahirkan anak-anaknya dan mempertahankan suhu tubuh yang stabil, menggantikan reptil sebagai hewan darat yang dominan di era Kenozoikum. Jadi, di Mesozoikum, reptil yang dominan, di Kenozoikum ini reptil sudah punah ataupun reptil raksasa punah dan didominasi sekarang oleh mamalia. Dan untuk tumbuhan, lebih dominannya adalah si Angiospermae atau tanaman berbunga dengan biji tertutup, menggantikan Gimnospermae sebagai tanaman darat yang dominan pada masa tersebut. Nah, kenapa kok mamalia bisa menggantikan posisi reptil sebagai penguasa daratan di bumi pada era Kenozoikum? Karena adaptasi. Seperti kalau saya reptil, dulunya tadi yang di materi sebelumnya saya bilang reptil adalah berdarah dingin. Nah, sekarang diganti oleh mamalia yang dominannya berdarah panas atau berdarah hangat di sini. Kemudian dia bisa menumbuhkan rambut, kemudian ada jantung dan paru-paru yang lebih efisien dibandingkan reptil, sehingga memungkinkan mamalia itu bisa menjalani kehidupan yang lebih aktif dibandingkan reptil. Karena reptil tadi ya, kalau dia suhu dingin ya dia terpaksa mencari kehangatan di wilayah lain gitu. Sehingga mamalia yang lebih dominan menguasai daratan pada era Kenozoikum. Nah, ini adalah di lokasi yang kita kenal sebagai La Brea Tarpit. La Brea Tarpit adalah sekumpulan dari tarpit di mana di La Brea Tarpit ini dibentuk Taman Hankook atau Hankook Park yang ada di perkotaan Los Angeles, Amerika Serikat. Aspal alam atau juga disebut sebagai Aspaltum atau Bitumen atau Pitch atau Tar. Nah, Brea ini adalah bahasa Spanyol sebenarnya dari si Aspal alam. Jadi La Brea Tarpit ini terdengarnya seperti bahasa Perancis ya, tapi saya baru ingat kalau diawali dari kata atau artikel La atau El itu adalah tipikal dari bahasa Spanyol. Nah, La Brea Tarpit itu, Brea itu adalah Bitumen atau Aspal alam atau Aspaltum ya dalam bahasa Inggris. Telah merembes di tanah ya, dari tanah di daerah ini selama puluhan ribu tahun. Jadi tar ini sering ditutupi dengan debu, daun, atau air. Dan selama berabad-abad, Tar ini atau Aspal alam ini mengawetkan tulang-tulang hewan yang terperangkap di dalamnya. Jadi banyak sekali ini fosil-fosil yang terpendam di La Brea Tarpit. Kenapa kok bisa terpendam dengan baik tadi? Karena ditutup, dia mirip-mirip kayak ember aja. Jadi kayak, bayangkan si Tar ini mirip oli sebenarnya, tapi dia hitam. Kayak Aspal, memang Aspal alam yang dia bisa mempreservasi dari fosil-fosil mamalia ini. Nah, jadi di Amerika Utara kita ketemu yang namanya mastodon dan mamut. Mungkin mamut sudah familiar ya. Mastodon itu sebenarnya sama. Jadi jenis dari atau keluarga dari gajah ada saat ini. Jadi mastodon dan mamut ini dia masih satu family. Jadi family gajah di sini ya. Ini mulai punah nih. Kemudian ada kalau nonton SH ya. Ada yang namanya si ini, sabertut ya. Atau kucing gigi raksasa ya. Atau bertaring tajam atau sabertut yang ada di SH. Kemudian ada berang-berang raksasa. Kemudian ada juga kukang. Slot itu kukang ya kalau sekarang itu. Kukang tanah raksasa. Itu juga ada di sana. Kemudian ada kuda. Kemudian ada unta. Kemudian ada bison raksasa. Dan yang lainnya mulai punah atau mati di benua Amerika Utara ini. Jadi dulu benua Amerika Utara ini ada nih. Kakek moyang ataupun nenek moyang dari unta. Jadi ya karena cuacanya mendukung ya. Kalau teman-teman tahu bahwa ada family dari unta yang ada di Amerika Selatan yang kita kenal sebagai Yama ya. Tulisannya L-L-Ama. Tapi kalau dalam bahasa Spanyol itu dibacanya sebagai L-Y. Liyama. Liyama yang ada di Amerika Selatan itu masih satu kerabat dengan unta. Kalau unta yang ada di Arab ataupun di Gurung Pasir itu adalah unta berpunuk 1. Nah kalau nanti teman-teman berkunjung di Gurung Gobi. Nanti teman-teman akan bertemu dengan unta berpunuk 2. Dan di beberapa Amerika yang ada gurunya juga ada nih beberapa tipikal dari unta berpunuk 2. Nah sampai sekarang belum diketahui secara pasti kenapa kok hewan-hewan raksasa ini punah. Tapi ada indikasi mirip-mirip seperti punahnya dinosaurus. Dimana tanamannya mulai menyusut. Artinya terjadi perubahan iklim lagi sehingga sumber makanannya mulai berkurang. Dan hewan-hewan raksasa tersebut kehilangan ataupun ya terpaksa makti mendadak. Karena tidak tercukupi nutrisi di masa tersebut untuk mereka. Jadi kalau seandainya dicari-cari alasannya ada beberapa. Tapi masih belum ada alasan yang pasti mengapa mereka punah pada masa tersebut. Oke mungkin ini adalah akhir dari pertemuan ke-10 ini. Silahkan untuk quiz untuk mengetahui seberapa paham kalian. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Follow me torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di pertemuan ataupun chapter-chapter selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan.